Pemirsa dalam upaya mengurai kemacetan di ruas jalan nasional di wilayah Jambi yang dilalui angkutan batubara. Gubernur Jambi Al-Haris membatasi mobil angkutan batubara yang beroperasi di setiap harinya menjadi 4.000 kendaraan saja. Gubernur Jambi bersama dan Rem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kejati Jambi dan Kabinda Jambi menggelar rapat koordinasi terkait transportasi angkutan batubara yang kerap menyebabkan kemacetan. Rapat bersama ini berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada selasa 31 Januari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan, salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi perharinya, di mana tercatat 9.000 kendaraan batubara yang melintas per malam atau pada jam operasional mereka. Dalam mengurai kemacetan, Gubernur membatasi jumlah truk batubara yang beroperasi perharinya, dari 9.000 menjadi 4.000 kendaraan saja, dengan skema melintas secara bergantian. Al-Haris menambahkan, untuk jalur khusus angkutan batubara yang menjadi solusi yang mengurai kemacetan permanen, saat ini masih dalam pengerjaan oleh investor, dan akan selesai di tahun 2024 mendatang. Al-Haris juga berharap kebijakan jangka pendek ini dapat ditaati oleh pengusaha dan supir-supir truk angkutan batubara, agar tidak lagi terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan nasional. Sehingga malam berikutnya sudah bisa yang waktu di luar, sehingga tidak sampai ada yang 4 hari, ada yang 4 hari, 5 hari, dan tidak. Nah, ini yang kita minta semuanya. Artinya adalah, yang kita buat hari ini hanya untuk mengurangi, mengurangi komplit macet di masyarakat. Terus solusi permanennya adalah jalan batubara yang khusus, seperti itu yang permanennya. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan.